Petualang Asmara, Jilip 36. Sampai beberapa kali dia mengetuk dan pendengarannya yang tajam itu bisa menangkap gerakan di sebelah dalam rumah makan itu, gerakan perlahan seolah-olah mereka tengah mengintai dan mengawasinya. Tidak lama kemudian sesudah dia mengetuk-ngetuk meja untuk ketiga kalinya, muncullah seorang lelaki yang tubuhnya berbentuk lucu dan aneh. Saking laparnya, Kun Liong hampir saja memanggil kakek bongko dan pincang itu untuk ditegurnya, akan tetapi tiba-tiba pendengarannya kembali menangkap gerakan orang di dalam warung itu, bukan gerakan wajar melainkan gerakan dua orang yang sangat ringan dan gesit. Hatinya penasaran bukan main, maka pemuda gundul ini membatalkan niatnya memanggil kakek bongkok, bahkan dia berpura-pura tidak tahu dan kembali duduk sambil memperhatikan kegiatan di dalam dengan pendengarannya. Akan tetapi hal ini tidak berlangsung lama. Ketika Kun Liong mengerahkan perhatiannya dengan sikap waspada, terdengar kakek itu berjalan keluar, tetap dengan tubuh bongkok dan langkah terpincang-pincang. Kedua tangannya memegang sebuah bakki berisi sebotol arak dengan cangkirnya yang sederhana terbuat dari tanah liat, sepiring ni dan beberapa potong bakpau. Lenyap ke mendong kolan hati Kun Liong. Dia sedang lapar dan haus, kini hatinya girang melihat makanan, biarpun sederhana. Kakek pemilik warung itu kembali pergi masuk meninggalkan Kun Liong dan hal ini pun menyenangkan Kun Liong karena bila dia makan sambil ditunggui kakek yang mukanya mengerikan itu tentu sedikitnya akan mengurangi seleranya. Mulailah dia makan, mula-mula empat buah nakpau diganyangnya habis dan rasanya lumayan. Bakmi yang agak terlalu asin itu pun lenyap ke dalam perutnya, hanya tersisa beberapa potong mawang yang kurang disukainya. Kemudian dia minum arak dari cawan butut itu. Begitu minum dia pun terkejut. Lidahnya yang sudah terbiasa dapat merasakan campuran racun yang amat kuat dalam arak itu. Akan tetapi dia tak merasa khawatir karena maklum bahwa perutnya telah kebal menerima racun ini. Dia minum arak itu sampai rasa khasnya hilang dan timbul pikirannya untuk melihat perkembangan apa yang akan terjadi. Kenapa kakek aneh itu hendak meracuninya dan siapa pula orang-orang yang tadi diatau sudah mengintainya dari dalam rumah. Maka, setelah menghabiskan beberapa cawan arak, dia pura-pura memegangi kepalanya dan perutnya. Dia mengingat-ingat bagaimana keracun itu bekerja, lalu berkata, Aih, mengapa kepalaku mendadak pusing dan metu ini, ahaha, metu ini ini begitu mengantuk. Huah Kun Liong sengaja menguat lebar agar terlihat oleh dua orang yang dia tahu sedang mengintainya dari dalam. Sesudah itu Kun Liong sengaja membuat tubuhnya terkulai lemas, lantas perlahan-lahan dia menyandarkan tunggungnya pada sebuah tiang kayu yang berdiri di belakang tempat duduknya, menguap sekali lagi lalu memejamkan kedua matanya. Pemuda ini mengatur tubuhnya agak miring ke kiri agar lagaknya berpura-pura pingsan tidak mudah diketahui, akan tetapi dia masih dapat mengawasi sekelilingnya, lalu dia mulai mengintai dari balik bulu matanya kepada kakek itu. Sekarang terjadi perubahan yang mengejutkan hatinya. Kakek itu tak lagi terbongkok atau pincang, melainkan bergerak dengan sigap, dengan langkah kaki seorang ahli ginkang, dan pada tangan kanannya kini tampak sebatang tongkat pendek yang berbentuk sebuah tangan manusia, atau lebih tepat tangan setan karena tangan itu telah mengering, terlihat keras membaja dengan jari-jarinya hendak mencengkeram, lengkap dengan kuku warna kehitaman yang tentu mengandung racun berbahaya. Eh, haha, kiranya seorang tokoh yang memiliki ilmu kepandayan, pikir Kun Leong. Akan tetapi dia masih belum bergerak, hendak melihat apa yang akan dilakukan oleh kedua orang itu. Sungguh bagus pekerjaan kita, tepat seperti rencanamu, suan muda Marcus, kakek itu berkata. Siasatmu memang hebat, lomo. Begitu melihat dia tadi berjalan seorang diri, aku sudah langsung mengenalnya dan kebetulan sekali dia masuk ke warung ini. Habis bagaimana dengan pemilik warung dan istrinya yang kita berlanggu di dalam itu? Mereka berjasa, kalau urusan ini selesai, kita bebaskan mereka, kata si kakek. Dan aku akan memberi mereka hadiah, kata si pemuda asing. Mereka kemudian duduk di atas bangku dekat Kun Leong, keduanya siap dengan senjata masing-masing. Bagaimanapun juga mereka tetap bersikap waspadat terhadap pemuda gundul yang mereka tahu amat lihai ini. Cukup lama mereka duduk dengan pandang macu ke arah luar, seperti tengah menantikan seseorang atau sesuatu. Kurang lebih setengah jam kemudian, dari arah selatan terdengar suara derap kaki kuda yang membuat si kakek dan si pemuda asing serentak mengalihkan pandangan ke arah suara itu. Walaupun masih cukup jauh namun pandang macu si kakek yang tajam sudah dapat melihat bahwa suara itu ditimbulkan oleh dua ekor kuda yang sedang dilarikan oleh dua orang berpakaian perwira. Hem, akhirnya yang kita tunggu datang juga, kata si kakek yang segera bangkit dari duduknya dan melangkah keluar, diikuti oleh si pemuda asing yang bernama Marcus itu. Dua perwira yang sedang melarikan kuda menuju renteng mereka cepat memperlambat lari kuda mereka Maka ketika dari kejauhan melihat ada dua orang yang menghadang di tengah jalan yang akan mereka lewati, dan akhirnya menghentikan kudanya setelah tiba tepat di hadapan dua orang yang menghadang, yang ternyata adalah si kakek dan si pemuda asing. Kedua perwira itu mengerutkan alis, kemudian seorang yang tubuhnya lebih tinggi dan tegap segera membentak. Ada apa kalian menghadang kami dua orang perwira pemerintah? Apa kalian hendak memerontak? Maafkan kami yang menghambat perjalanan Jiwi Chiang Kun, tapi kami harus melaporkan bahwa kami baru saja meringkus seorang penjahat yang sedang dicari oleh Panglima The H.O. Kata si kakek sambil menghormat dengan mengangkat dua tangan ke depan dada. Dua perwira itu sangat terkejut, membuat kerut dia atas alis mereka makin dalam. Siapa penjahat itu? Dan apa yang sudah dia lakukan sampai dicari oleh Panglima Besar The H.O. Dia adalah Yap Kun Hong, murid keponakan dari Chia Keng Hong yang telah memasukkan pusaka bokor milik Panglima The H.O.O., jawab kakek itu, lalu melanjutkan. Sekarang dia ada di dalam warung itu, sudah kami buat tak berdaya. Dua perwira itu makin terkejut. Berita tentang pusaka bokor yang dipalsukan itu memang telah beredar di kalangan tentara kerajaan, sekaligus beredar pula perintah untuk mencari bokor yang tulen. Namun, Kun Liong yang memiliki pendengaran tajam dan dapat pula mendengar ucapan tadi, bahkan lebih terkejut daripada dua perwira itu. Dia sendiri yang menyerahkan bokor itu kepada Panglima Besar The H.O.O., bagaimana sekarang tahu-tahu pusaka itu menjadi bokor palsu. Akan tetapi dia cepat melanjutkan sandiwara pingsannya ketika mendengar langkah empat orang itu yang sudah memasuki warung. Hem, inikah orang nyatanya perwira bertubuh tinggi besar sambil memandang tubuh Kun Liong yang bersandar pada tiang. Setelah sejenak melirik perwira lain yang berdiri di sampingnya, dia kemudian berkata lagi, Baik, kalian jaga dia di sini. Kami akan kembali ke benteng untuk mengajak pasukan ke sini dan penjahat ini akan langsung kita bawa ke kota raja. Dua perwira itu lalu bergegas keluar, menaiki kuda mereka dan melarikannya ke arah utara. Setelah dua orang perwira itu pergi, barulah Marcus membuka suara. Jadi dia ini adalah keponakan Chia King Hong? Bukankah pendekar itu merupakan pembantu Panglima The H.O.? Dia memang pembantu Panglima The H.O.O., akan tetapi sekarang dia sudah kembali ke Cien Lingsan setelah dipanggil menghadap ke istana Panglima The H.O.O. Tidak salah lagi, pemuda cerdik inilah yang memasukkan bokor, karena menurut cerita yang ku dengar, dia inilah orang pertama yang menemukan bokor. Dua orang itu kembali duduk di dekat Kun Leong, tetap dengan senjata di tangan, menanti kedatangan pasukan tentara yang akan mengawal tawanan ke kota raja. Biarpun tidak begitu tertarik karena pemuda asing bernama Marcus, Marcus itu hanya mementingkan urusannya sendiri, namun untuk menanti datangnya pasukan yang diberi laporan, Marcus bertanya, Siapakah gurumu, Lomo? Tentu dialihai bukan main. Seperti dewa. Guruku itu, biarpun sampai kini tidak atau belum mau meninggalkan Goa Wapertapaannya karena sedang mencipta ilmu untuk melawan TKHI Ibang ilmu tertinggi Chia Teng Hong, namun jelas guruku adalah orang yang paling sakti di dunia ini pada saat sekarang. Namanya pun harus kurahasiakan sampai guruku itu keluar dari Goa dan turun ke dunia ramai. Marcus mengangguk-angguk. Dan tiga orang susokmu itu, siapakah mereka? Mengapa pula sampai terbunuh oleh Chia Teng Hong? Mereka dulu terkenal sekali sebagai Tiantesem Lomo, tiga iblis ketua langit dan bumi, yang masing-masing bernama julukan Kai Ong Lomo, iblis ketua raja pengemis, Bun Ong Lomo, iblis ketua raja sastra, Tiantu Lomo, yang menjadi seorang pendeta agama Chiu. Sebagai adik-adik seperguruan guruku, kepandaian mereka sangat hebat, namun dengan secara licik, dengan ilmu TKHI Ibang maka Chia Teng Hong dapat membunuh mereka. Karena itulah maka sudah selama belasan tahun ini guruku bersemedi hendak mencipta ilmu untuk menandingi TKHI Ibang. Mengenai kematian Tiantesem Lomo di tangan Chia Teng Hong ini terjadi dalam cerita pedang kayu harum. Akan tetapi Kun Leong yang belum pernah mendengar cerita ini, terkejut bukan main. Dua kali dia terkejut, pertama mendengar bahwa bokor emas yang dirampasnya di Pulau Ular itu ternyata palsu dan kedua adalah urusan dendam terhadap speknya itu. Namun dia tetap diam, pura-pura pingsan. Tidak lama kemudian terdengar derap kaki kuda dan muncullah pasukan pemerintah yang sedikitnya ada 50 orang banyaknya. Beberapa orang prajurit segera memasuki warung itu lantas menodongkan tomaknya kepada Kun Leong yang masih terkulai lemas bersandar pada tiang. Hehehe, tidak perlu menggunakan kekerasan. Selama setengah hari dia tidak akan dapat bergerak. Belenggu saja dia kuat-kuat, berkata kakek yang disebut Lomo tadi, lalu bersama Marcus dia menemui komandan pasukan. Komandan pasukan memang sudah tahu akan bokor emas yang palsu, maka mendengar laporan dua orang asing baginya ini, bahwa tentu pemuda ini sebagai penemu pertama bokor emas yang telah memalsukannya, menjadi percaya dan girang. Kita tangkap dia dan bawa kepada The Chiang Kun. Kalian berdua tentu menerima hadiah banyak kalau bokor yang asli dapat ditemukan melalui pemuda gundul ini. Kami tidak mengharapkan hadiah, Chiang Kun, karena kami, yaitu para pedagang di Teluk Pohai, dengan senang hati selalu akan membantu pemerintah, jawab Marcus sehingga hati komandan itu makin senang, apalagi sesudah Marcus membagi-bagikan dinar emas kepada para anggota pasukan, seorang satu dan lima buah untuk seng komandan. Kun Liong dibelenggu kaki tangannya, dan digusur keluar, kemudian tubuhnya dinaikan ke atas punggung kuda, menelungkup dan melintang, sedangkan Marcus dan Lomo itu pun masing-masing memperoleh seekor kuda. Marcus membebaskan suami istri pemilik warung dan memberi hadiah pula. Berangkatlah rombongan itu dan Kun Liong masih pura-pura menelungkup pingsan. Dia amat tertarik dan ingin sekali dihadapkan kepada Panglima DHO untuk mendapatkan keterangan sebenarnya apa yang telah terjadi dengan bokor itu. Dia tidak percaya bahwa seorang sakti bijaksana seperti Panglima itu akan menuduhnya sembarangan saja seperti yang dilakukan oleh orang-orang ambisius yang gila uang ini. Setelah setengah hari lamanya, Kun Liong pura-pura sadar dan mengeluh. Dia pura-pura meronta, akan tetapi punggungnya segera ditodong cakar di ujung tongkat kakek itu, dan beberapa ujung tombak runcing para prajurit juga menodongnya. Mengapa aku dibelenggu? Kemana aku dibawa pergi? Kun Liong pura-pura bertanya untuk menyempurnakan sandiwara. Hehehe, engkau iap Kun Liong, murid keponakan Chia Keng Hong, bukan? Engkau adalah penipu busuk yang menyembunyikan bokor emas pusaka Panglima DHO dan menggantinya dengan yang palsu. Sekarang katakan di mana kau menyimpan yang asli, kalau tidak, engkau akan dihukum penggal kepala, hehehe. Dengan susah payah Kun Liong menggerakkan leharnya menengadah, lalu memandang kakek itu dan bertanya, kakek yang botak, jauhkan cakar bebek itu dari kepala ku. Kau ini siapakah? Bukankah kau pemilik warung tadi? Hehehe, bocah gundul tolol. Mau tahu siapa aku? Hehehe, di dunia Kang Owo orang menyebut kutuk jauh lomo, iblis tua cakat beracun. Hem, aku tidak mengenalmu. Orang macam engkau mana mengenal? Lebih baik katakan di mana bokor itu. Aku tidak tahu, yang kutahu hanyalah bokor yang telah diserahkan kepada deciangkun di Laut Pohai. Bohong. Terserah penilaianmu. Hadapkan aku kepada deciangkun dan biarlah beliau yang menentukan apakah aku bohong atau tidak. Mendengar ucapan ini, tok jauh lomo tidak berani turun tangan. Di situ terdapat banyak prajurit dan juga terdapat Marcus yang tentu saja tidak suka kalau dia menyiksa pemuda ini untuk kepentingannya sendiri. Dia harus berlaku cerdik. Tentu saja tak ada selembar rambut pun di dalam hatinya, seperti kepala botaknya, untuk menyerahkan bokor emas yang asli kepada Panglima The H.O.O. Jika sampai dia berhasil, tentu akan dibawanya kepada gurunya dan dinikmatinya bersama. Ujung tongkatnya yang sebelah belakang, yaitu yang tumpul, bergerak cepat sekali dan tahu-tahu kakek ini telah menotok punggung dan pinggul Kunliong. Seketika pemuda ini merasa betapa kedua tangannya dan kedua kakinya menjadi lumpuh dan diam-diam dia mengutok kakek ini yang amat cerdik. Kalau tidak ditotok seperti itu, betapa mudahnya mematahkan belenggu dan membebaskan diri. Sekarang dia benar-benar tidak berdanya sehingga terpaksa dia melemaskan tubuhnya untuk dibawa pergi oleh pasukan itu. Malam itu, rombongan pasukan berhenti beristirahat dalam sebuah hutan. Mereka semua telah melakukan perjalanan jauh sehari suntuk sehingga semuanya merasa lelah. Setelah menghabiskan ransum yang dibagi-bagi, dan Kunliong juga kebagian karena meskipun kaki tangan dan tubuhnya dibelenggu pada sebatang pohon namun di waktu makan tali yang membelenggu tangannya diperpanjang, maka para prajurit itu pergi tidur di bawah pohon-pohon. Adapun Tok Jauh Lomo dan Marcus kemudian tidur pula bersama komandan pasukan, di dalam sebuah tenda yang didirikan secara darurat. Mereka merasa bahwa Kunliong tak akan mampu berkutik lagi sebab selain kedua tangannya tergantung dengan belenggu di batang pohon, juga kedua kakinya dan tubuhnya diikat rat dengan sebatang pohon, ditambah lagi totokan baru yang dilakukan oleh Lomo untuk melumpuhkan kedua tangan dan kakinya. Seperti biasanya, para atasan tidur di dalam tenda sedangkan para prajurit menggelepak begitu saja di atas tanah. Hal ini sudah lajim terjadi di manapun juga, yang tinggi selalu enak dan bekerja ringan, yang rendah selalu kekurangan dan bekerja paling berat. Yang menjaga tawanan dilakukan secara bergilir. 12 orang sekali menjaga dan mereka ini mengambil tempat duduk mengelilingi pohon di mana Kunliong diikat. Karena mereka merasa bahwa tawanan itu pun tidak akan mampu lolos, maka mereka itu banyak yang duduk sambil melenggut-lenggut diserang kentuk, bahkan ada pula yang tidak tahan terus terguling lebah dan tidur mengorok. Pada malam itu hawa amat dingin, maka api unggun dibuat pada beberapa tempat untuk mendapatkan penerangan juga untuk sekedar menghangatkan tubuh. Menjelang tengah malam, Kunliong melihat berkelebatnya sosok bayangan yang cepat sekali menyelinap di antara pepohonan, makin lama semakin dekat, kemudian dengan gerakan yang sangat mengagumkan hatinya karena cepatnya, bayangan itu berloncatan dan setiap kali loncat ke dekat seseorang, tentu terus menototnya dengan tepat dan membuat mereka pingsan seorang demi seorang dalam keadaan masih seperti semula. Yang jongkok tetap jongkok, yang bersandar pada pohon dan yang rebahan tetap begitu pula. Kemudian bayangan itu berkelebat dan berada di depan Kunliong. Kunliong memandang dengan takjub dan sejenak dia terpesona. Orang ini jelas seorang wanita yang pakaiannya seperti nikau, berwarna sebah putih, serta memakai kerudung kepala. Akan tetapi yang mempesonakannya adalah wajah orang itu. Wajah seorang darah yang masih amat muda dan luar biasa cantik jelitanya. Alisnya melengkung seperti digambar, matanya seperti sepasang bintang pagi terlindung bulu macel yang lentik panjang, hidungnya mancung kecil dan mulutnya sama kecilnya dengan hidung, akan tetapi bibirnya penuh kemerahan. Tubuhnya ramping dan biarpun pakaiannya kebesaran akan tetapi tidak dapat menyembunyikan secara sempurna bentuk tubuh yang penuh lekuk lengkung indah sekali. Seorang darah yang betul-betul cantik jelita, akan tetapi anehnya menjadi seorang nikau dan kepalanya tentu gundul pelontos seperti kepalanya sendiri, walaupun kepala gundul darah ini tertutup ke rudung putih. Engkau siapakah, nikau muda yang lihat tanya kun leong. SSS TTTT desis halus ini keluar dari mulut nikau itu dan telunjuk tangan kirinya yang panjang meruncing itu menyentuh bibirnya sendiri. Dengan langkah ringan sekali dia meloncat ke depan pemuda itu, lantas dengan gerakan cekatan, jari jemari tangan yang halus lunak dan meruncing, yang agaknya hanya pantas untuk dipakai menulis sajak, melukis, menyulam atau mengobati orang terluka itu, sekali rembut saja telah mematahkan semua tali yang mengikat kedua lengan, dan kaki kun leong. Kembali hal ini merupakan demonstrasi sin kang yang amat kuat di samping ginkangnya tadi yang membuat dia bergerak seperti seekor burung dan totokan-totokannya yang lihai. Begitu tali-tali itu tidak mengikatnya, kun leong merosot dengan lemasnya karena dia telah tertotok lumpuh. Ayuh, kau kenapa? Dengan lemas kun leong memandang penuh perhatian. Aku, agaknya aku pernah mendengar suaramu yang halus merdu itu, akan tetapi di mana, ya? Wajahmu yang cantik jelita seperti bidadari itu belum pernah aku melihatnya, mungkin hanya dalam mimpi naik ke sorga. Husuh muka yang berkulit putih halus itu menjadi merah sekali. Kau kenapa? Tertotok, pusat jalan darah ke lengan dan kaki terhenti, membuat lumpuh kaki tanganku. Tanpa banyak cakap lagi, jari-jari tangan yang halus itu menotok beberapa kali di kedua pundak dan di kedua pinggang kanan-kiri, dan seketika itu kun leong dapat bergerak lagi. Dia meloncat berdiri, menghadapi mikoh itu dan berkata, Kau hebat. Kau luar biasa sekali, nona, eh, haha, supai. Dan kau tolol sekali membiarkan dirimu ditawan oleh mereka, tuan, eh, haha, huwasyo. Wah, aku bukan huwasyo. Kau pun mengatakan aku nikau. Kan pakaianmu itu adalah pakaian nikau dan aku berani bertaruh bahwa kepalamu itu tentu gundul halus dan bersih sekali. Kau juga gundul. Namun aku bukan huwasyo, aku yapkun leong orang biasa, orang sial dangkalan yang selalu bernasib malang, akan tetapi juga orang berbintang terang karena selalu tertolong wanita-wanita cantik. Engkau gundul tapi bukan huwasyo, apa kau kira kalau aku berpakaian nikau dan gundul aku lalu seorang nikau asli? Eh, haha, eh, apa ada nikau palsu? Tentu saja ada. Mana? Ini, yang berdiri di depanmu. Keduanya saling pandang dan perbantahan itu terasa lucu bagi mereka sehingga mereka tertawa kecil. Kun leong masih celangat tertawa tetapi segera suara ketawanya terhenti dan dia masih celangat memandang wajah darah itu. Darah itu tersenyum simpul, tapi cukup untuk memperlihatkan sedikit kilatan gigi dan cukup untuk menciptakan dua lesung pipit di kanan-kiri pipinya. Manis sekali. Manis dan jelita membuat kun leong terpesona dan bengong terlongong karena dia harus jujur mengakui bahwa selama hidupnya belum pernah dia bertemu dengan seorang darah secantik ini, belum pernah melihat wajah seperti itu, tiada cacatnya baginya, sempurna dan, dan, sukar dia mengatakan, pendeknya, tidak ada keduanya di dunia ini. Kenapa kita berbantahan tidak karuan? Hayo cepat ikut denganku. Kita harus cepat pergi dari sini. Kenapa? Aku tidak takut. Dan terus terang saja, aku memang sengaja membiarkan diriku ditangkap agar dibawa ke depan Panglima The HOO yang sudah ku kenal baik. Aku tentu akan dibebaskan dan... Bodoh! Kau kira aku tidak tahu itu semua? Sudah semenjak kau ditangkap aku mengintai dan membayangimu. Akan tetapi jangan mengira bahwa kau akan dibawa ke sana. Kau akan disiksa dan dipaksa mengaku di mana adanya bokor, kemudian sesudah bokor itu mereka dapatkan, kau akan dibunuh. Tak mungkin, pasukan itu adalah pasukan pemerintah. Tetapi kau tidak kenal siapa itu, Tok Jiao Lomo. Gurunya, Hem, Lihai bukan main. Dan pemuda asing itu agaknya sekutunya. Mari kita pergi. Kun Leong terkejut bukan main. Tidak, aku akan menemui mereka. Akan ku tanya secara terang-terangan kenapa mereka hendak mengkhianati Panglima The HOO. Mereka harus dihajar dan kalau begitu, harus ditangkap dan dihukum setelah berkata demikian. Kun Leong malah lari ke tenda dan berteriak-teriak. Lomo setan tua, hayo kesini kau bersama Marcus itu. Kalian berdua mau berhianat, ya tanpa mempedulikan lagi kepada Niko muda itu yang membanting kaki gemas kemudian meloncat pergi ke dalam gelap. Kun Leong terus berteriak-teriak dengan penuh kemarahan. Segera terjadi gegar di tempat itu. Para prajurit terbangun, kecuali 12 orang yang tertotok, dan komandan pasukan bersama Marcus dan Tokyo Lomo juga berlari-lari mendatangi. Melihat pemuda gundul itu sudah bebas, belanggunya terputus semua dan 12 orang penjaganya tertotok semua hingga tak mampu bergerak. Mereka menjadi terkejut dan semua orang sudah mengeluarkan senjata, siap untuk mengeroyok. Hai, komandan pasukan. Jangan kau percaya kepada dua orang ini Kun Leong bicara sambil menudingkan telunjuknya ke arah Lomo dan Marcus. Mereka berdua ini hendak berhianat. Mereka tak akan membawaku kepada Panglima The H.O., melainkan hendak menculiku dan mungkin membunuh kalian semua. Hayo tangkap mereka, kemudian kita bersama pergi menghadap Panglima The H.O. untuk minta keadilan. Hihihi, bocah gundul, kalau kau tidak tolol tentu kepalamu terisi otak yang miring Tok G.O. Lomo berkata nyaring, akulah yang sudah menangkapmu, kalau aku hendak berhianat apa aku memberi kabar kepada komandan. Hayo Chiang Kun, kerahkan semua orangmu untuk menangkap kembali tawanan gila yang berbahaya ini. Seng komandan tentu saja lebih percaya kepada Lomo, apalagi kepada Marcus yang sudah membagi-bagikan uang emas, maka dia memberi aba-aba dan serentak Kun Leong diterjang dari seluruh penjuru. Hihihi, orang-orang bodoh. Kalian telah ditipu setan tua itu, wah, celaka ini. Kun Leong terpaksa mengelap ke sana kemari sambil mendorong-dorong dengan kedua tangannya. Belasan orang roboh oleh angin dorongan kedua tangan, akan tetapi mereka bangkit lagi dan kini lebih banyak yang mengeroyoknya karena ketika mereka terbanting, mereka tidak mengalami luka apa-apa. Marcus sudah mengeluarkan pistolnya, akan tetapi tidak sempat menempak karena Kun Leong terlindung oleh begitu banyak pengeroyok. Tok Jiao Lomo sudah menggerakkan tongkat pendeknya yang berujung Cakarsetan, lalu maju menerjang pula. Kun Leong memang tidak suka berkelahi, akan tetapi dikeroyok seperti itu tentu saja dia harus mempertahankan diri dan menghalau lawan tanpa melukainya. Akan tetapi ketika Lomo maju, dia merasa terkejut dan hampir saja lehernya kena dicengkeram oleh Cakarsetan kalau saja dia tidak cepat-cepat menggulingkan diri dan bergulingan sambil menarik banyak kaki lawan sehingga lima orang prajurit pengeroyoknya jatuh tumpang tindih. Tolol. Tolol tiba-tiba terdengar bentakan halus dan Marcus langsung roboh tak bangkit lagi karena kepalanya kena hantam oleh tamparan tangan halus Niko muda. Beberapa orang juga terpelanting dan ada yang terlempar ke atas pohon dilontarkan oleh tangan kecil itu. Niko itu mengamuk menghampiri Kun Liong dan di tangannya terdapat sebuah sapu tangan putih yang digerakkan secara istimewa lihainya. Si Uut ujung sapu tangan putih itu menangkap Cakarsetan sehingga serangannya terhadap Kun Liong terhalang. Kakek tinggi kurus itu terkejut sekali, lalu membentak. Siapa kau? Akan tetapi Niko muda itu tidak peduli, cepat melepaskan libatan sapu tangannya dan menyerang kakek itu dengan tamparan tangan kirinya. Pukulannya seperti pukulan biasa saja, seperti seorang wanita menampar muka seorang pria yang hendak berkurang ajar kepadanya, Akan tetapi tamparan itu cepat dan mendatangkan angin tenaga Sintang yang kuat, juga datangnya tidak langsung melainkan membentuk lingkaran. Ayah Lomo amat terkejut dan meloncat ke belakang lalu membalas dengan gerakan tongkat Cakarsetannya, mengarah muka Niko itu. Hem, manusia ganas Niko itu berseru, dengan mudah mengelak dan ujung sapu tangannya meledak mengenai pundak kakek itu. Niko keparat kakek itu marah ketika melihat pakaian di pundaknya robek dan kulit pundaknya terasa panas. Sebaliknya si Niko muda maklum bahwa tubuh kakek itu kebal. Hantaman ujung sapu tangannya tadi dapat menghancurkan batu karang, akan tetapi pundak kakek itu lecet pun tidak. Maka dia lalu menangkap lengan Kun Leong. Hayo pergi. Apabila Kun Leong menghendaki, tentu saja dia dapat merenggutkan tangannya terlepas dari pegangan dan dapat menahan tarikan Niko itu. Akan tetapi karena Niko itu telah menjadi penolongnya dan dia sendiri sudah bosan harus melayani pengeroyokan sekian banyaknya prajurit, maka dia pun membiarkan dirinya diseret dan dia berlari cepat sekali diseret oleh Niko muda yang ternyata memiliki ginkang istimewa. Tentu saja Kun Leong tidak tega membiarkan Niko itu kelelahan, maka diam-diam dia pun mengerahkan ginkangnya sehingga tubuhnya menjadi ringan dan biarpun kelihatan dia diseret, namun sebenarnya dia berlari sendiri. Setelah lari jauh dan para pengejarnya sudah tidak tampak atau terdengar lagi, Kun Leong sengaja terengah-engah dan berkata, Aduh, berhenti dulu, aduh, napas kuhuh, senin kamis, huhuh-huh. Niko itu melepaskan pegangannya, kemudian mereka menjatuhkan diri duduk di bawah pohon. Niko itu memandang pada Kun Leong sambil tersenyum melihat betapa pemuda itu ngos-ngosa napasnya. Air, kiranya engkau hanya pandai dalam hal ilmu pengobatan saja, akan tetapi ilmu silatmu tidak berapa tinggi. Huhuh, kau sih lari seperti kuda saja. Niko itu cemberut dan heranlah hati Kun Leong. Mana ada orang cemberut kok malah semakin manis? Kau samakan aku dengan kuda? Kalau ibarat kuda, engkau tentulah kuda ajaib yang disebut Han Hiat Poma, kuda ajaib berkeringat darah, yang kabarnya sehari dapat lari seribuli. Tidak sudi. Biarpun disamakan dengan kuda dewa sekalipun aku tetap tidak sudi. Kuda nasibnya hanya ditunggangi orang. Aku bukan kuda. Kun Leong Bengong, tidak hanya terheran-heran melihat sikap wanita, watak wanita yang selalu berbeda dan dianggapnya edan-edanan dan kekanak-kanakan ini, akan tetapi juga heran karena setelah marah malah lebih manis daripada ketika cemberut tadi. Agaknya dalam setiap gerak-geriknya, nikau muda jelita ini memiliki daya tarik yang berbeda, dan yang satu lebih menarik dan manis daripada yang lain. Sabar, sabar, aku hanya mengatakan larimu seperti kuda saking cepatnya. Itu pun menghina namanya. Elooh, bukankah kuda itu paling cepat larinya? Bukan menghina, melainkan memuji. Siapa bilang? Larinya kuda saja berapa cepatnya sih? Aku sanggup berlari lebih cepat daripada kuda. Wah-wah, kalau begitu engkau tentu seorang bidadari dari kahyangan, bukan seorang manusia. Ngawur, aku hanya seorang nikau. Nikau palsu. Nikau benar-benar, tetapi nikau terpaksa. Hatiku bukan nikau akan tetapi terpaksa aku menjadi nikau, dan tiba-tiba nikau itu menangis sesenggukan. Ayuh, nona yang baik, kau maafkan aku, kun liong berlutut di depan nikau itu. Hei, apakah sudah gila? Apa yang kau lakukan ini nikau itu lupa kesedihannya dan membentak menegur kun liong yang sudah duduk kembali. Kukira engkau menangis karena kata-kataku yang tidak sopan atau yang menyinggung. Tidak sama sekali. Aku hanya ingat akan nasibku. Sudahlah, tak perlu bicara mengenai diriku. Aku seperti pernah mendengar suaramu, bukan menjadi kebiasaanku melupakan suara yang amat merdu dan halus. Selama hidupku tentu akan teringat, akan tetapi entah di mana karena kita tak pernah saling bertemu. Mungkin aku mendengar suaramu di dalam mimpi. Bodoh, biarpun hanya di dalam mimpi, mana bisa mendengar suara orang yang belum dijumpainya. Engkau memang pernah mendengar suaraku. Benar-benarkah? Di mana? Kapan? Ketika engkau mengobati seorang nikau di dalam joli yang terluka, anunya, agaknya nikau muda itu tidak sampai hatinya untuk menyebut sebuah pinggulnya yang terluka dahulu itu. Menceritakannya kembali saja membuat dia teringat sehingga seolah-olah dia merasakan kembali betapa jari tangan pemuda ini dulu telah menyentuh kulit pinggulnya, membuat bulu tengkutnya berdiri. Apa tanda seru kun liong bengong memandang wajah nikau itu dan aneh bukan main. Yang kelihatan olehnya adalah sebukit pinggul berkulit putih kuning halus dan yang terluka oleh jarum merah. Pinggul, eh pinggul. Kun liong mau bicara akan tetapi karena matanya membayangkan pinggul, otomatis dari mulutnya keluar kata-kata itu membuat si nikau muda makin merah mukanya. Maaf, iihah, kenapa mulut ini? Aku sekarang ingat. Pantas saja aku mengenal suaramu. Jadi engkau kah nikau yang terluka oleh jarum merah itu? Siapakah engkau dan kenapa pula engkau sampai bisa terluka oleh Ouyang Bo? Kini nikau itu memandang wajah kun liong dengan penuh keheranan. Kau mengenal senjata rahasia Ouyang Bo? Kun liong mengusap-usap kepalanya. Karena jarumnya itulah maka kepalaku sekarang menjadi gundul pelontos seperti ini. Tentu saja aku pernah berjumpa dengan Ouyang Bo dan bapaknya Bantok Choa Ouyang Ko. Nikau muda itu bergidik, ngeri mendengar nama-nama itu. Anaknya sangat jahat, tentu ayahnya lebih kejam dan liai luar biasa. Yap kun liong, aku sudah mendengar namamu disebut banyak orang karena urusan bokor emas, dan memang engkau orang luar biasa sekali. Semua tokoh kang ou memerebutkan bokor, namun engkau yang sama sekali tidak tahu apa-apa malah yang menemukan bokor itu. Aku, aku adalah pet hong ing dan terus terang saja, aku, aku hanya terpaksa menjadi nikau, maka jangan engkau menyebutku sebagai nikau. Lain orang tidak apa-apa, akan tetapi aku merasa canggung dan tidak enak kalau kau menyebutku sebagai nikau. Eh, kalau aku yang menyebutnya mengapa sih? Apa bedanya aku dengan orang lain? Hang ing cemberut dan kembali kun liong menelan rudah. Manisnya. Kau boleh menyebut aku nikau, akan tetapi aku pun akan menyebutmu huwasyo karena kepalamu juga gundul seperti kepalaku. Bagiku, menjadi pendeta bukanlah lahirnya akan tetapi batinnya, dan di dalam batinku, aku sama sekali tidak ingin menjadi nikau. Mendengar darah itu berbicara dengan serius, kun liong tidak mau menggoda lagi. Ya sudahlah, hang ing, aku menganggap saja engkau seorang darah yang berkepala gundul seperti aku. Tetapi kau belum menceritakan bagaimana sampai anumu itu terluka jarum merah milik ou yang bong? Sebut saja pinggulku, mengapa anumu-anumu tidak enak sekali mendengarnya? Eh, haha, bukankah kau sendiri yang menyebut begitu tadi? Aku hanya menirumu. Apa engkau ini selalu hanya pandai meniru orang lain? Meniru si baik asal yang benar, kalau yang salah masa harus ditiru. Kun liong tertawa. Mengelus-elus gundulnya dan berkata, memang aku tolol, hahaha, mungkin karena gundul. Ingat, aku pun gundul, kata hang ing dan keduanya tertawa geli. Mendadak wajah hang ing pucat sekali dan kun liong cepat membalikan tubuh karena mendengar gerakan perlahan. Tau-tau di depan mereka telah berdiri seorang darah lain yang wajahnya cantik jelita pula namun dingin dan pada saat itu wajah cantik ini kelihatan marah. Sepasang matanya menyinarkan api dan bergantian metu itu menatap wajah kun liong dan hang ing dengan tubuh lemas hang ing bangkit berdiri. Sedangkan kun liong tetap saja duduk enak-enak karena dia tidak mengenal wanita gagah dan cantik yang datang itu dan tidak merasa bersalah apa-apa. Hanya terheran mengapa wanita muda secantik itu kelihatan marah sekali dan mengapa pula hang ing kelihatan pucat ketakutan. Engkau, pet hang ing. Hem, biarpun menyamar sebagai nikau, aku tetap dapat mengenalmu. Sungguh tak tahu malu engkau, sumoy. Menghindarkan diri dari pernikahan dengan kera menjadi nikau, akan tetapi apa yang kutemukan di sini? Kau bermain gila dengan seorang hwasyo muda. Betapa memalukan, dan kau mencemarkan orang yang menjadi gurumu dan sucimu. Suci. Harap jangan menuduh sembarangan hang ing berseru, suaranya mengandung isak karena ucapan sucinya itu benar-benar menusup perasaannya yang halus. Tak perlu engkau memutar lidah mengelah diri karena jelas kalian tertangkap basah. Apa perlunya duduk di dalam hutan sunyi berduaan saja sambil bersendagurau tertawa-tawa kalau kalian tidak main gila? Ah, sungguh percuma saja kepala kalian yang gundul itu. Sumoy, hayo kau ikut bersamaku menghadap Subo, ibu guru. Dengan kedua metel, terbelalak dan muka pucat hang ing menggeleng-geleng kepalanya. Tidak, tidak, aku tidak mau kembali ke sana, aku lebih baik mati daripada dipaksa menikah. Ketarat. Berbulan-bulan aku mencarimu dengan susah payah, dan setelah bertemu kau ku dapatkan main gila dengan hwasyo ini, tapi aku masih sabar, masih mau melupakan itu semua asal engkau suka turut bersamaku menghadap Subo. Aku tak ingin bicara tentang kelakuanmu di pagi hari ini, dan kau menolak, bahkan memilih mati. Memang lebih baik aku mati kata hang ing, suaranya kini mantap. Singgak. Tampak sinar berkilat pada saat wanita cantik yang galak itu mencabut pedangnya yang berkilauan saking tajamnya. Kau memilih mati. Nah, biar aku memenuhi permintaanmu, sesuai pula dengan perintah Subo, kalau kau masih membangkang supaya aku membunuhmu. Begitu selesai ucapan ini, pedang itu berkelebat dan dia telah menyerang hang ing dengan gerakan yang amat dasyat. Kun Leong terkejut melihat gerakan itu yang benar-benar sangat cepat dan mengandung tenaga kuat sekali. Akan tetapi, hang ing masih sempat mengelap dengan gerakannya yang lincah dan ringan seperti burung. Namun sucinya terus menyerangnya bertubi-tubi, membuat hang ing terdesak hebat dan terpaksa harus berloncatan ke kanan kiri dan belakang untuk menghindarkan diri dari ujung senjata yang membawa maut itu. Suci, begini tegakah engkau. Kita sudah semenjak kecil seperti kakak beradik. Wuut. Hang ing cepat menjatuhkan dirinya untuk menghindarkan diri dari sambaran pedang itu. Biarpun Kun Leong dapat melihat bahwa gerakan hang ing tidak kalah ringan daripada gerakan sucinya, namun karena darah ini tidak memegang senjata dan juga sama sekali tidak mau melakukan serangan balasan, hanya mengelap ke sana sini saja, maka hatinya gelisah sekali dan tanpa terasa lagi tangannya telah merebah sebatang ranting kering yang menggelepak di dekatnya. Kegelisahannya terbukti ketika hang ing menjerit terkena tendangan sucinya. Tubuhnya terbanting dan dengan kecepatan kilat sucinya sudah datang menerjang dengan tusukan maut yang agaknya tak mungkin dapat dihindarkan lagi oleh hang ing yang sudah rebah miring itu. Terang, Kun Leong sengaja mengerahkan singkangnya yang mendatangkan getaran hebat hingga ketika rantingnya bertemu dengan pedang yang ditangkisnya, pedang itu lantas terpental, terlepas dari tangan pemiliknya. Darah itu terbelalak memandang, bukan merasa heran dan penasarannya dan merasa bagai dalam mimpi. Siapa orangnya yang mampu menangkis pedangnya dengan sebuah ranting dan hanya sekali tangkis membuat pedangnya lepas dari tangannya? Benar-benar aneh dan luar biasa sekali. Ataukah dia yang tadi lengah dan tidak memegang pedangnya erat-erat karena sudah memastikannya bahwa semuanya tentu tewas di tangannya? Kun Leong tidak mempedulikannya lagi. Dia membuang ranting itu dan menghampiri hang ing yang masih rebah. Hang ing, kau, terluka. Hang ing bangkit duduk dan menggeleng kepala. Tidak apa-apa, Kun Leong, biarkanlah aku, hei, hati-hati. Namun terlambat. Hui tu, pisau terbang, yang disambitkan oleh sucinya itu hebat sekali meluncur dengan kecepatan melebih anak panah menuju kesasarannya, yaitu punggung Kun Leong. Pemuda ini sama sekali tidak menyangka bahwa ada darah demikian cantiknya akan sudi menyerang orang secara menggelap, maka seruan hang ing itu terlambat. Lagi pula, kalau dia menggelak, bukankah hang ing yang terancam oleh senjata rahasia itu? Dia lalu mengerahkan singkangnya dan Hui tu itu menancap di punggungnya, tidak terus, melainkan menancap paling banyak sepanjang jari terunjuk dan menempel di situ. Darah mun kerat dan hang ing menjerit. Kun Leong Sebelum Kun Leong sempat melakukan sesuatu, hang ing sudah menggendongnya dan darah ini lantas meloncat jauh dan terus melarikan diri secepat kilat sambil menggendong tubuh kun Leong. Hem, sumui pet hang ing. Begitu tak tahu malu kaheng kau. Berhenti dia mengejar dari belakang setelah menyambar pedangnya dan menyarungkannya. Akan tetapi hang ing tak peduli, dia terus menggendong Kun Leong sambil mengerahkan seluruh ginkangnya untuk melarikan diri. Pada waktu dia menengok dan melihat sucinya mengejar, dia berlari makin cepat lagi. Kun Leong diam-diam merasa geli dan juga terharu. Tidak disangkanya bahwa seng suci seganas dan segala itu sedang seng sumui begini halus budinya. Sebenarnya luka di punggungnya itu tidak seberapa dan kalau dia mau, tentu saja dia dapat melawan suci itu, atau andai kata melarikan diri sekalipun, tidak perlu digendong karena dia dapat lari lebih cepat dari hang ing akan. Tetapi, sekali merasa digendong belakang, dia merasa kenikmatan yang luar biasa. Tubuhnya mendekap ketat punggung hang ing sehingga terasa kelembutan yang hangat dan hidungnya mencium keharuman memabukan, maka dia merangkulkan kedua lengan di atas pundak hang ing sedangkan dua kakinya yang panjang dia kempitkan di pinggang darah itu. Dia pura-pura setengah pingsan. Akan tetapi karena maklum bahwa mereka berdua sedang dikejar, diam-diam kun liong mengerahkan ginkangnya hingga tubuhnya ringan sekali dan tidak menjadi penghalang bagi hang ing untuk mengerahkan seluruh ilmunya berlari cepat. Dan ternyata dalam hal ilmu berlari cepat, hang ing lebih menang dibandingkan dengan sucinya. Dia memasuki hutan, menyelinap di antara pohon-pohon dan makin lama jarak antara dia dan pengejarnya semakin jauh dan akhirnya hang ing tiba di tempat yang ditujunya, yaitu sebuah kudil kuno di tengah hutan. Dia segera menyelinap di balik pohon dan memasuki semak-semak, menurunkan tubuh kun liong yang pura-pura pingsan, mencabut hu itu-itu dan memeriksa lukanya. Betapa heran rasa hati hang ing ketika memeriksa luka itu. Ketika mencabut hu itu tadi, dia pun sudah heran melihat hu itu yang panjang itu hanya masuk sedikit saja, padahal ia tahu benar bahwa sucinya adalah seorang ahli penyambit pisau terbang yang amat lihai dan yang telah mewarisi kepandayan guru mereka sepenuhnya. Tidak saja hu itu-itu amat cepat jika dilontarkan sucinya, juga pasti mengenai sasarannya dan biasanya tentu akan menancap sampai ke gagangnya. Akan tetapi dia tak memusinkan hal itu, hanya merasa bersyukur dan selagi dia hendak mengambil obat dari dalam saku jubahnya, Tiba-tiba saja dia merangkul kun liong sambil mendekap mulut pemuda itu dengan tangannya, khawatir kalau-kalau pemuda itu setelah siuman mengeluarkan suara. Matanya memandang ke depan di mana terdapat sebuah lorong kecil dan di atas lorong ini nampak tujuh orang nikau berjalan beriringan sambil membaca doa. Kun liong melirik dan dapat pula melihat iring-iringan itu. Dia senang sekali didekap dan kepalanya berbantalkan lengan halus itu, apalagi mulutnya didekap. Dengan halus dia memegang lengan yang mendekap mulutnya lantas menariknya sehingga mulutnya tidak tertutup lagi. Dia mengeluarkan rintihan perlahan, pura-pura merasa kesakitan hebat. SSSTTT dalam kekhawatirannya akan terlihat oleh para saudaranya dari kudil itu, tanpa disadarinya lagi hang ingin mendekap kepala kun liong ke dadanya dan kebetulan sekali kun liong miringkan mukanya sehingga kini mukanya terdekap ke dada. Kun liong meramelek dan sekali ini dia benar-benar hampir pingsan pada saat merasa betapa hidung dan pipinya merapat pada dada yang membusung itu dan tercium olehnya keharuman yang aneh. Aduh, mau rasanya aku selamanya begini, pikirnya dan tak terasa lagi mulutnya tersenyum penuh kesenangan hati. Sesudah rombongan nikau yang berdoa itu lewat dan sudah jauh, barulah hang ing bernapas lega dan ketika dah menunduk, kedua matanya terbelalak melihat betapa tanpa disadarinya dia sudah mendekap muka kun liong ke dadanya. Hampir dia menjerit dan dia cepat melepaskan kepala itu sehingga kepala gundul itu jatuh ke tanah mengeluarkan suara berdebuk. Aduh kun liong mengeluh. Ku sangka kau masih pingsan. Aku tidak pernah pingsan. Kalau begitu, mengapa kau diam saja? Habis disuruh apa? Hem, kau aneh dan kadang-kadang timbul sangkaanku bahwa kau adalah seorang yang kurang ajar. Nah, miringlah, biar ku obatilu kamu. Kun liong tidak bicara lagi, takut kalau benar-benar dia dibenci karena dianggap kurang ajar, maka dia miring dan membiarkan lukanya diobati oleh hang ing. Sekali ini kun liong merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Dia merasa amat kasihan kepada darah ini dan di dalam hatinya sama sekali tidak ada niat untuk menggoda, sungguh pun kehadiran dan kecantikan darah ini jauh lebih hebat. Pengaruhnya terhadap dirinya dibandingkan dengan gadis-gadis cantik lain yang pernah dijumpainya dan digodanya. Sesudah selesai mengobati luka di punggung kun liong, Hang ing berkata, aku girang sekali dapat membalas kebaikanmu dulu ketika mengobati aku dengan sekarang merawat lukamu, kun liong. Sekarang, harapkah suka cepat pergi sebelum suci datang lagi dan sebelum para nikau merikuan imbyo tahu bahwa kau berada di sini. Kun liong telah duduk. Mereka duduk saling berhadapan dan kun liong menggelengkan kepalanya. Nanti dulu, Hang ing sudah terlalu banyak kita mengalami bahaya bersama, dan sudah terlalu banyak aku berhutang budi kepadamu. Aku ingin sekali mengenalmu lebih dekat dan lebih baik lagi. Sudikah kau menceritakan kepadaku semua hal yahualmu, barangkali aku dapat membantumu, baik dengan nasihat maupun dengan perbuatan. Hang ing meragu, sejenak mereka berpandangan. Kemudian Hang ing menghela nafas dan berkata, Baiklah, kita memang masih harus bersembunyi di sini sampai keadaan aman benar. Maka darah cantik jelita yang terpaksa menjadi nikau ini mulai menceritakan riwayatnya kepada kun liong dengan suara bisik-bisik dan yang didengarkan penuh perhatian oleh kun liong. Pat Hang ing yang pada waktu itu baru berusia 17 tahun adalah murid tersayang dari seorang pertapa wanita di pegunungan Godi San yang berjulukan Godi Sien Kou, wanita sakti dari Godi. Nenek sakti ini hanya memiliki dua orang murid, yang pertama adalah Lau Kim In, yaitu darah jelita galak yang menyerang Hang ing itu. Hang ing adalah seorang anak yatim piatu, demikian pula sucinya, Kim In. Sejak berusia 5 tahun dia telah digembeleng bersama sucinya oleh Godi Sien Kou, dan kedua orang anak perempuan yang sama-sama yatim piatu ini hidup bagaikan kakak beradik, Kim In lebih tua 3 tahun dari Hang ing, dan sekarang telah berusia 20 tahun. Sukarlah dikatakan siapa di antara dua orang darah ini yang lebih berhasil mewarisi ilmu kepandayan Godi Sien Kou. Kim In kelihatan sangat lihai dengan ilmu pedangnya dan terutama sekali senjata rahasia Hui Tu, pisau terbang, yang membuat darah ini sukar dicari tandingannya. Sedangkan Hang ing telah mewarisi ilmu cambuk dari gulunya yang dapat diamainkan dengan sehelai sapu tangan sutra saja. Di samping ini, juga dalam hal ilmu meringankan tubuh, ginkang, si Sumoy ini agaknya jauh melampaui sucinya. Ketika berusia 18 tahun, oleh gurunya yang terkenal galak dan berhati baja itu Kim In ditunangkan dengan seorang pemuda yang tampan dan gagah. Akan tetapi, ketika pada suatu hari pemuda tunangannya ini oleh Godi Sien Kou disuruh berkunjung kepada seorang sahabatnya di kaki pegunungan Godi San, terjadilah hal yang amat hebat. Sahabat dari Godi Sien Kou itu adalah seorang tokoh yang sangat sakti, terkenal sekali akan tetapi seperti juga Godi Sien Kou, dia tak pernah turun gunung. Julukannya adalah Tian Ong Lomo, iblis ketua Raja Langit, dan sudah lama menjadi sahabat baik Godi Sien Kou karena memang masih ada pertalian perguruan di antara mereka. Ketika pemuda tunangan Kim In itu tiba di tempat pertapaan Tian Ong Lomo dia diterima baik, suratnya dari Godi Sien Kou juga diterima dan karena hari sudah malam, pemuda itu disuruh bermalam di pondok si kakek pertapa. Dan pada malam hari itulah terjadinya malapetaka. Di samping kesaktiannya, kakek Tian Ong Lomo juga terkenal sebagai seorang kakek yang tidak pernah hidup sendiri, tentu selalu ditemani seorang istri yang cantik dan muda dan yang hampir setiap tahun berganti orang. Istri atau selir cantiknya pada waktu itu, yang biasanya hanya tidur dan dipeluk seorang kakek yang usianya sudah hampir seratus tahun, tentu saja menjadi terpesona dan amat tergila-gila kepada pemuda tampan yang menjadi tamu suaminya. Hal yang lumrah pun terjadilah. Seng pemuda tidak kuat menahan bujuk rayu si cantik jelita sehingga terjadilah perjenahan di antara mereka. Dan celakanya, mereka tertangkap basah oleh Tian Ong Lomo sendiri. Pasangan kekasih itu lantas dibunuh oleh Tian Ong Lomo dan kepala mereka dikirimnya kepada Godi Sien Kou yang dapat mengerti apa yang sudah terjadi. Karena kesalahan berada di pihak calon mantunya itu, maka Godi Sien Kou juga tidak bisa berbuat apa-apa kecuali minta maaf. Dapatlah dibayangkan betapa hancur hati Lau Kim In melihat peristiwa ini. Bukan hanya hancur karena ia urung menikah, tapi terutama sekali hancur karena sakit hati mendengar betapa tunangannya itu berjinah dengan istri kakek Tian Ong Lomo. Dengan demikian baginya dianggap bahwa dia dihina dan diremahkan oleh tunangannya, dan mulai saat itu di dalam hatinya tumbuh bibit kebencian yang amat mendalam terhadap kaum pria. Semenjak itu, di hadapan gurunya dia bersumpah untuk tidak menikah dan gurunya pun tidak mampu berbuat apa-apa karena maklum apa yang diderita oleh murid pertama ini. Kim Min dan semuanya yang ketika itu baru berusia 15 tahun, semakin giat berlatih silat sampai 2 tahun lamanya. Dan pada suatu hari, pagi-pagi sekali, sekitar 3 bulan yang lalu, malapetaka menimpa diriku, kata Hang Ing menyambung ceritanya yang terus didengarkan penuh perhatian oleh Kun Leong. Cerita tentang suci darah ini memang menarik, tetapi dia tidak begitu mempedulikan. Akan tetapi sekarang setelah Hang Ing mulai menceritakan riwayatnya sendiri, dia benar-benar menaruh perhatian sehingga pandang matanya seolah-olah tergantung kepada bibir yang merah kecil mungil itu. Hang Ing melanjutkan ceritanya. Pada pagi hari itu, seperti biasa dia seorang diri berjalan-jalan di dalam hutan di lereng puncak kubisan. Semenjak kecilnya, tidak seperti sucinya, darah ini memang suka sekali akan keindahan alam, suka menyendiri di dalam hutan-hutan besar, apalagi di waktu pagi hari ketika matahari baru saja muncul menyinarkan cahaya keemasan dan burung-burung berkicau menyambut datangnya sinar surya yang cemerlang indah itu, butir-butir remun menghias setiap ujung daun sehingga membuat rumput dan kembang berseri-seri penuh kesegaran. Kalau sudah berjalan seorang diri di dalam hutan seperti itu, Hang Ing merasa hidup di dunia lain, dunia yang baginya tidak ada lagi kesunyian karena semua yang ada di sekelilingnya baget telah menjadi satu dengan dirinya, membuat dia tak lagi kehilangan orang tuanya yang telah tiada. Ketika pagi hari itu dia dengan wajahnya yang cantik segar kemerahan berseri-seri, bagai peri jelita penjaga hutan itu sendiri, berlari-larian kecil mengejutkan burung-burung dan kelinci-kelinci, membuatnya tertawa terkekeh, mendadak dia dikejutkan oleh suara auman keras dan suara jerit orang minta tolong. Cepat laksana seekor kijang meloncat, Hang Ing melarikan diri menuju ke arah suara itu dan apa yang dilihatnya membuat dia terkejut sekali. Seekor harimau yang sebesar anak kerbau sudah merobohkan seekor kuda dan penunggang kuda itu, yakni seorang laki-laki berpakaian indah, yang ikut pula roboh dengan sebelah kaki tertindih tubuh kudanya. Kini harimau itu siap untuk menerkam orang laki-laki itu yang tadi menjerit minta tolong. Dengan tiga loncatan saja Hang Ing sudah sampai di tempat itu, berdiri di antara laki-laki dengan harimau. Binatang ini menggereng, memperlihatkan taringnya, dan dua matanya seolah-olah hendak menyihir Hang Ing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!